Keributan di SPBU wilayah Palembang viral di media sosial. Ribut dua pengendara itu dipicu adanya salin serobot saat antri di POM pengisian BBM. Dari keributan itu kemudian berujung saling lapor polisi. Adapun keributan dua pengendara mobil melibatkan perempuan muda dengan pria dewasa diduga berstatus anggota dewan. Perempuan pengendara mobil diketahui bernama Tata yang mengunggah kejadian keributan melalui akun Instagram miliknya. Dari keterangan unggahan dijelaskan saat kejadian ibu yang mengendarai mobil. Kemudian pria diduga anggota dewan itu mencoba memotong antrian di SPBU. Merasa tak terima pria diduga anggota dewan itu memakai dengan kata kasar. Tidak sampai di situ, pria tersebut diduga juga melakukan penganyayaan hingga menyebabkan korban alami lebam di tubuh. Kejadian ini kini telah ditangani pihak pengisian. Terima kasih telah menonton!